Halo ko friends, dapat soal fisika dengan materi bab tekanan. Di soal ini diketahui masa jenis normal dari gas pada suhu tertentu dan juga tekanan tertentu. Nah kita diminta untuk mencari tahu berapakah masa jenis pada kondisi yang telah diubah-ubah sesuai suhu soal. Dan juga kita diminta untuk menghitung masa dan juga suhu udara ketika dalam kondisi tertentu. Nah kita terus lebih dahulu apa saja yang telah ketahui di soal. Di soal diketahui suhu pada kondisi 1 yaitu T1 akan sama dengan 0 derajat stasius. Akan kita konversikan ke Kelvin yaitu ditambah dengan 273 sehingga akan menjadi 273 Kelvin. Lalu tekanan pada kondisi 1 yaitu P1 akan sama dengan 1 atm. Akan kita konversikan ke Pascal yaitu dikait dengan 1045 sehingga akan menjadi 10-5 Pascal. Masa jenis gas ketika dalam keadaan 1 yaitu R1 sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Suhu pada kondisi 2 yaitu T2 akan sama dengan 300 Kelvin setelah dikonversikan. Tekanan pada kondisi 2 yaitu P2 akan sama dengan tekanan pada kondisi 1 yaitu P1. Suhu pada kondisi 3 yaitu T3 akan sama dengan 373 Kelvin setelah dikonversikan. Lalu tekanan pada kondisi 3 yaitu P3 akan sama dengan 8 x 145 Pascal setelah dikonversikan. Lalu volume kondisi 4 yaitu V4 akan sama dengan 200 liter. Akan kita konversikan ke meter kubik yaitu dibagi dengan 1000 sehingga akan menjadi 0,2 meter kubik. Suhu pada kondisi 4 yaitu T4 akan sama dengan T2 yaitu adalah 300 Kelvin. Lalu P4 yaitu adalah tekanan pada kondisi 4 akan sama dengan 5 x 10 pangkat 4 Pascal setelah dikonversikan. Lalu tekanan pada kondisi 5 yaitu P5 akan sama dengan P1. Tetapan gas umum yaitu R akan sama dengan 8,314 Joule per kilogram Kelvin. Akan digunakan nilai tersebut agar satuannya bersifat SI. Lalu masa jenis pada keadaan 5 yaitu Rho 5 akan sama dengan 1,365 kg per meter kubik. Yang ditadari di soal adalah Masa jenis pada keadaan 2 yaitu Rho 2, masa jenis pada keadaan 3 yaitu Rho 3, masa udara pada keadaan 4 yaitu M4, dan juga suhu udara pada keadaan 5 yaitu T5. Nah untuk menyelesaikan pesup soal A, maka akan kita gunakan persamaan dari masa jenis dengan menggunakan persamaan gas ideal. Yaitu adalah Rho 1 akan sama dengan P1 x MR yaitu adalah masa molekul atom relatif dibagi dengan R x T1. Nah sehingga akan kita dapatkan perbandingannya, yaitu adalah Rho 2 per Rho 1 akan sama dengan P2 x MR bagi R x T2 dikait dengan R x T1 bagi P1 x MR. Nah nilai MR dapat dicoret, dikarenakan meninjau gas yang sama sehingga MRnya memiliki nilai yang sama. Begitu juga dengan nilai R. Lalu akan dilanjutkan dengan pemindahan ruas. Dengan pemindahan ruas, akan didapatkan Rho 2 sama dengan Rho 1 x P2 x T1 bagi T2 x P1. Nah sehingga dengan seputus ide persamaan ini akan didapatkan Rho 2 sama dengan 1,3 x 1045 x 273 dibagi dengan 300 x 10 pangkat 5. Sehingga dengan kalkulasi lebih lanjut, akan didapatkan Rho 2 sama dengan 1,183 kg per meter kubik. Lalu lanjut ke subsual yang B. Nah akan kita gunakan persamaan-persamaan yang sama dalam sebelumnya, yaitu adalah Rho 3 akan sama dengan Rho 1 x P3 x T1 bagi T3 x P1. Sesuai yang telah diturunkan di subsual yang A. Sehingga dengan seputusnya akan didapatkan Rho 3 sama dengan 1,3 x 8 x P5 x 273 dibagi dengan 373 x 10 pangkat 5. Sehingga dengan kalkulasi lebih lanjut, akan didapatkan Rho 3 sama dengan 7,612 kg per meter kubik. Lalu kita lanjut ke subsual selanjutnya. Lalu juga akan digunakan persamaan mas sejenis yang sama seperti turunan subsual selungnya, yaitu adalah Rho 4 sama dengan Rho 1 x P4 x T1 bagi T4 bagi P1. Sehingga dengan surutusnya akan didapatkan Rho 4 sama dengan 1,3 x 5 x 10 pangkat 5 x 273 dibagi dengan 300 x 10 pangkat 5. Sehingga Rho 4 sama dengan 5,915 kg per meter kubik. Lalu akan kita lanjutkan lagi dengan operasi lainnya. Nah, akan digunakan persamaan masa dalam masa sejenis yaitu adalah Rho 4 x Rho 4 x V4. Sehingga dengan surutusnya akan didapatkan Rho 4 sama dengan 5,915 x 0,2. Sehingga Rho 4 sama dengan 1,183 kg. Lalu akan kita lanjutkan ke subsual selanjutnya. Nah, dengan persamaan yang sama seperti sebelumnya, akan kita ubah. Yaitu adalah menjadi untuk mencari suhu. Sehingga akan menjadi T5 sama dengan Rho 1 x P5 x T1 bagi P1 x Rho 5. Dengan menukar masa sejenis dengan suhunya. Sehingga dengan substitusi akan didapatkan T5 sama dengan 1,3 x 1,5 x 273 dibagi dengan 1,365 x 10 pangkat 5. Sehingga T5 sama dengan 260 Kelvin. Berikut merupakan jawaban-jawaban akhir pada soal ini. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya.